di kantornya di sebelah warung saya terus saya curhat gini-gini itu maunya itu jualan bu tapi modalnya enggak ada ngambil kredit usaha sudah sekitar itu dua tiga tahun yang lalu Pertama ya lunas terus ngambil lagi butuh aku ya nabung sedikit-sedikit ya naik pas ada rezeki gitu naik pas ada rezeki ya nabung sedikit bagi saya kalau di BMT tempatnya bunga tuh paling mudah sekali saya kontak atau pengen butuh sudah tidak nanti-nanti enggak butuhnya berapa langsung siap ya sangat merasa terbantu kan kita bisa pinjam untuk pendanaan bisa nabung sewaktu-waktu kan bisa diambil BMT sangat bagus pelayanannya dan istilahnya untuk kami dalam usaha kecil seperti ini bisa sangat terbantu dengan adanya BMT di di dalam kampung kami ekonomi berbasis syariah diakini sebagai solusi untuk mensejahterahkan umat di Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali warga LDI mendirikan Koperasi Serba Usaha atau KSU BMT Syariah Islam Mandiri untuk membantu permodalan usaha kehadirannya terbukti berhasil menggerakkan ekonomi warga Baitul Malwatan Wil atau BMT bernama Syariah Islam Mandiri digagas pada April 2008 ide itu tercetus setelah para pengurus DPD LDI Kabupaten Boyolali mengkaji ekonomi syariah dengan tekad lepas dari ekonomi ribawi mereka mendirikan BMT dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan warga menurut Direktur BMT Syariah Islam Mandiri Haji Suwarjo pada awal berdiri anggotanya hanya 30 orang dengan modal sebesar 30 juta kini BMT Syariah Islam Mandiri telah berkembang dengan modal mencapai 13 miliar rupiah Suatu alternatif atau solusi bagi warga atau umat yang memiliki bakat memiliki keterampilan untuk mengembangkan usahanya Banyak nasabah produktif terbantu dengan kehadiran BMT Syariah Islam Mandiri Mulai dari pedagang sayur, sendako, kelontong, hingga para petani Kantor BMT yang berlokasi di sekitar pasar sangat menguntungkan dari sisi bisnis BMT Syariah Mandiri dapat langsung menjangkau para nasabah Awalnya BMT Syariah Islam Mandiri hanya memiliki nasabah sekitar 500 orang Namun kini berkembang memiliki sekitar 2.000 nasabah pada tahun 2021 Resiko kredit macet pun jarang terjadi Karena para pemilik usaha kecil memiliki kejujuran dan komitmen yang kuat untuk mengembalikan pinjaman mereka Bahkan dia sudah lima kali menjadi meminjam modal Dengan adanya BMT Syariah untuk pembiayaan modal usaha Dengan adanya itu kami bagi petani sangat terbantu Dengan modal usaha tersebut Untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita Untuk kelancaran semua pengolahan lahan tus Untuk meningkatkan produk-produk hasil pertanian Sangat lancar, sangat membantu sekali Khususnya bagi saya sendiri Kunci sukses BMT Syariah Islam Mandiri adalah pelayanan dan bagi hasil yang dapat dimusawarakan Hal inilah yang menjadi daya tarik masyarakat di sekitar BMT Menurut Dewan Penasihat BMT Haji Suradi BMT Syariah Islam Mandiri Terlalu terus mengedukasi warga Agar mereka mengetahui manfaat dari BMT Selain itu Ekonomi Syariah yang bebas riba Terbukti memberi keadilan bagi kedua belah pihak Untuk menuju bersama Sehingga mereka juga bukan istilahnya tidak mengenali tentang itu Belajar atau tentang pembiayaan di BMT-BMT yang lain Oleh karena di BMT kami ini Ketika akad di belakangnya itu Setelah pernah sudah ada persetujuan bersama Kemudian kita doai bersama Nah dari situ banyak sekali istilahnya testimoni Yang mengatakan bahwa Walau seperti apapun ternyata disitu ada barokahnya Ada yang mengatakan Yang belum memahami Betapa pentingnya Syariah Ya dianggap kok mahal dan lain sebagainya Tetapi Bagi yang sudah memahami tentang itu Alhamdulillah banyak yang menyatakan Ternyata setelah dijalaninya Ada kebarokahan disana Sehingga Alhamdulillah merasa dia Nyaman dengan adanya BMT ini Dengan akad kemudian setelah disepakati Adanya doa itu Kedepan BMT akan lebih masih melakukan sosialisasi Pinjaman Syariah kepada warga LDI Dan masyarakat secara luas Selama beroperasi Kini BMT Syariah Islam Mandiri Telah memiliki kantor sendiri BMT Syariah Islam Mandiri Memiliki visi untuk berkembang Hingga tingkat provinsi Alhamdulillahi Jazakumul Khayro Telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi